Sampai Indonesia pagi kembali hadir untuk Anda Saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis. Indeks kinerja pariwisata Indonesia melompat positif secara signifikan dari ranking 32 menjadi 22 dunia. Level indeks pariwisata Indonesia bahkan di atas negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ranking ini dikeluarkan secara resmi oleh World Economic Forum pada 21 Mei 2024. Naiknya ranking indeks kinerja pariwisata Indonesia menunjukkan bangkitnya sektor pariwisata Indonesia setelah sebelumnya lesu diterpa pandemi COVID-19 serta efektivitas penerapan kebijakan dan penggunaan anggaran. Sayangnya Saudara, sektor pariwisata di Indonesia dicoreng oleh keberadaan parkir liar. Bahkan banyak gerai UMKM dengan tulisan gratis tapi tetap saja ada parkir liarnya. Siapa di balik parkir liar ini dan apa upaya menertibkannya? Kompas Bisnis akan bertanya langsung pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kompasisi, salam dari Pelabuhan Ratu, dari Suka Bumi. Villaging Enjing, salam. Villaging Enjing, baik. Pak Sandi, pertama-tama selamat atas naiknya peringkat Indonesia di Indeks Turism Dunia. Dari posisi 32 jadi 22. Parameter kenaikannya ini apa sih Pak? Perbaikan data yang mana ini Pak? Alhamdulillah kita sekarang bisa mengalahkan Selandia baru, Belgia, dan Turki. Jadi kita levelnya di tingkat dunia semakin jauh meninggalkan negara-negara tetangga kita. Dan dari tiga aspek yang Indonesia dinilai berhasil melampaui ekspektasi dunia adalah prioritisasi dari destinasi-destinasi wisata kita. Jadi kita punya lima destinasi super prioritas seperti Tanau Toba, Buru Budur, Mandalika, Labuan Baju, dan Lidupang. Ini yang pertama menjadi aspek utama dari penilaian. Yang kedua adalah nature dan culture. Bagaimana kita bisa menjaga alam kita dan merawat budaya kita. Yang ketiga adalah konsep-konsep kebijakan seperti long weekend yang terus kita dorong karena 80% dari produk-produk wisata kita ini justru bisa berkembang karena kita memiliki kebijakan yang kondisi terhadap para wisata seperti mendorong para UMKM mendapatkan limpahan keberkahan dari long weekend kita. Jadi tiga pilar kuat tersebut yang mengakibatkan kita wajar 10 peringkat dari peringkat ke 32 menjadi 22. Ini memang sangat sulit diraih terlebih berkat pemimpinan Pak Jokowi dan seluruh bantuan stakeholders lintas kementerian lembaga kita bisa mendapatkan penghargaan dunia. Punya destinasi wisata yang prioritas, punya kebijakan yang bagus juga untuk memajukan para wisata. Tapi sayangnya Pak Sandi ini masyarakat kadang kerap enggak nih Pak ke tempat wisata karena adanya parkir liar. Nah kenapa sih Pak parkir liar ini jadi hal umrah siapa sebetulnya di balik parkir liar ini? Ada individu kah yang mengelola atau sebetulnya ada organisasinya? Ya jadi kami selalu mendorong kelompok sadar wisata atau pokdar wis yang merupakan para wisata berbasis komunitas. Karena kalau komunitas yang menjaga melalui desa wisata, desa adat, maka kita bisa melakukan kontrol terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan seperti parkir liar, premanisme. Saya menyampaikan kalau kita ini mengetok pasti orang datang akan kapok. Jadi ini yang berhasil diatasi dengan pendekatan kelompok sadar wisata, desa wisata, dan juga partisipasi masyarakat. Tapi pasti akan ada kerap satu dua hidden gem yang tiba-tiba muncul dan menjadi daya tarik wisata. Kemarin banyak keluhan di beberapa destinasi, baik di destinasi unggulan di Bali maupun di Jawa Barat. Malah di dekat kantor saya di Masjid Istiqlal juga terjadi tahun lalu. Nah ini yang perlu kita dorong agar sama-sama kita awasi. Karena indeks kita pasti tidak akan kita bisa pertahankan kalau perilaku daripada sekelompok kecil pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan mencoreng reputasi Indonesia. Berarti kan ada pengawasnya, ada Pogdarwisat tadi ya Pak ya? Nah kalau misalnya tempat wisata itu sebetulnya pengelolanya wajib nggak sih Pak bayar retribusi terutama soal parkir ini supaya harapannya adalah menghalau adanya parkir liar gitu? Kalau di Jakarta saat saya bertugas di Pemprov DKI Jakarta kan semuanya sudah ada perdanya. Sudah ada juga kerjasamanya pengelola wisata. Jadi itu saja yang kita pegang dan kita harapkan ke depan semuanya mematuhi aturan dan lingkungan. Dan juga ada norma-norma kearifan lokal yang harus kita jenjung tinggi. Bagaimana parkir ini tidak merusak lingkungan, membuat macet, dan mengganggu kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Ini harus kita pegang teguh dan tindak pegas jika ada penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan dari perilaku premanisme dan juga perilaku para juru parkir ilegal. Berarti sebetulnya kalau untuk parkir itu sendiri ada aturan hukumnya ya Pak ya? Selalu ada aturan hukumnya dan kami terus mendorong agar melakukan transformasi digitalisasi. Karena digitalisasi ini akan jauh lebih mudah untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, dan juga mengontrol dari segi retribusinya. Kalau ada aturannya, ada kontrolnya, artinya sebetulnya masyarakat berhak nolak nggak sih Pak kalau ditarik tarif parkir liar itu ada nggak regulasi yang kira-kira bisa melindungi masyarakat kalau misalnya kita dipukul tarif parkir yang besar banget ketika berada di tempat wisata? Super berhak, super berhak. Mereka memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan cukup mengacu kepada perundang-undangan baik itu peraturan daerah maupun juga bentuk kerjasama yang telah di-eskakan oleh pemerintah daerah setempat yang juga biasanya bekerjasama dengan baik pihak ketiga yang resmi maupun bekerjasama dengan kelompok sadar wisata yang telah diakui keberadaannya oleh baik SK Bupati maupun juga pemerintah daerah setempat. Oke berarti berhak ya Pak ya kalau misalnya kita ditarik tarifnya tinggi lagi wisata berarti harusnya upaya apa sih Pak sebetulnya yang sudah dilakukan Kemenpar ini untuk menetipkan parkir liar sejauh ini? Kita kerjasama dengan lintas kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah sampai ke level pengelolaan desa wisata dan sampai dengan penyediaan alahan parkir yang kita lengkapi dengan sentra-sentra ekonomi kreatif sehingga nanti travel pattern atau pola perjalanannya itu bisa juga menyentuh UMKM-UMKM yang di sekitarnya sehingga juru parkir liar atau keterlibatan daripada anggota masyarakat yang ingin pengelolaan pariwisata dengan lebih baik ini bisa diatur dan diberikan kompensasi yang memberikan tambahan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Sudah ada koordinasi tapi pengawasannya sejauh ini apa sih Pak dan sanksi yang bisa diterapkan kalau ada oknum-oknum tadi misalnya narik parkir tarifnya tinggi atau bahkan melebihi dari ketentuan gitu seperti apa Pak Sandi? Ya yang seperti kita lihat di layar Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian ini adalah penertiban yang merupakan hasil dari koordinasi pemerintah lintas pemerintah daerah ini ada dari dinas perhubungan yang berdasarkan dengan Satpol PP juga di beberapa daerah perlibatan teman-teman TNI Polri ini semua demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah tegas dan ini semua diatur ada kerangka acuan peraturan perundang-undangannya dan silakan dipantau juga oleh masyarakat karena kalau masyarakatnya juga ikut aktif memantau bersama maka semakin hari akan semakin baik seperti yang kita lihat dari hasil indeks pariwisata dunia kita yang terus meningkat. Mari kita sama-sama meningkatkan pilar terbawah ini karena kan tadi ada pilar terkuat yang kita miliki pilar terbawah itu ada tiga hal juga yaitu kebersihan dan kesehatan juga ketertiban dan keamanan serta keselamatan. Jadi kita sudah menertibkan melalui sertifikasi CHSA, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Ini yang kita harapkan juga nanti setiap destinasi wisata melengkapinya dan mengikuti proses sertifikasinya. Sudah ada upaya menertibkan, masyarakat juga diminta proaktif. Kalau sejauh ini Pak, kita juga nggak bisa lepas soal gimana parkir-parkir liar ini ada oknum misalnya, ormas. Nah ini ada pendekatan persuasif nggak sih Pak dari pihak Kemenpar untuk ini? Karena kan kita nggak bisa menolak juga begitu soalnya kadang kalau misalnya kita parkir, ada beberapa oknum yang memaksa untuk bayar parkir ini. Ya caranya adalah sebelum kita berwisata, kita pastikan destinasi wisata tersebut di dalam pengelolaan pihak-pihak yang mumpuni dan kita memiliki data-data yang lengkap sehingga begitu kita memasuki destinasi wisata tersebut, kita paham peraturan yang membawahi beberapa kegiatan masyarakat yang terlibat dalam rantai jasa penyediaan fasilitas pariwisata tersebut. Jadi mungkin dari SK, dari Bupati, ada Desa Wisatanya, silakan diakses melalui www.jadesta.com Di sini kita akan tahu siapa pengelolanya, kita hubungi sampai di sana sehingga nanti siapapun yang mencoba memberikan tarif-tarif yang tidak masuk akal, yang tidak wajar, ini bisa kita tertibkan bersama. Pak Sandi, kemarin kan juga sempat viral nih Pak, ada orang yang nggak jadi berwisata karena adanya oknum-oknum yang menarik parkir liar ini. Nah kalau dari Kemenpar, ada kajian nggak sih Pak soal apakah ada dampak begitu dengan adanya parkir liar dengan penurunan jumlah wisatawan di tempat wisata? Sudah ada kajiannya dan kajiannya ini sudah kami tampilkan tahun lalu bahwa narasi negatif dari sebuah destinasi wisata membuat masyarakat enggan ke daerah wisata tersebut. Makanya kami menggandeng komunitas, salah satunya melalui Tepanas, teman para kraft nasional, di mana komunitas-komunitas ini yang melaporkan hal-hal yang tidak wajar sehingga bisa menekan narasi negatif dari sebuah tempat wisata. Seperti misalnya waktu itu di Anyer, di Banten, banyak juru parkir liar telah ditertibkan dan melibatkan balawistah, komunitas penjaga pantai yang menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Juga di kawasan puncak pernah dilaporkan dan segera ditertibkan. Kemarin ini di DKI, di Masjid Istiqlal juga terjadi dan gambarnya sudah diambil dan sudah dilaporkan dan Pemprov DKI cepat sekali mengambil tindakan. Jadi ini memang kayak kucing-kucingnya yang kejar-kejaran, tapi karena ini masih merupakan tahap awal dari peningkatan kesadaran masyarakat dari bagaimana pariwisata itu mendatangkan berkah ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, bukan hanya banyak lapangan kerja yang dihasilkan sektor pariwisata ini, tapi juga kualitasnya sangat baik dari segi kesejahteraannya. Oleh karena itu kita butuh dukban semua pihak termasuk kompasifik untuk terus mengamplifikasi keluhan-keluhan seperti ini. Karena begitu diangkat misalnya pagi ini, ini nanti semua ekosistemnya akan ikut memantau dan memberikan efek jerah kepada para pelaku dan pelanggar dari peraturan yang telah ditetapkan. Dan juru parkir liar ini bisa masuk ke dalam kelompok sadar wisata dan mereka bisa menjadi bagian daripada membuat para wisata itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Artinya kan ada kajian ya Pak, kalau dilihat trennya dari tahun ke tahun seperti apa Pak? Karena kalau kemarin kan mungkin belum semasif sekarang nih untuk penindakan parkir liar, kemudian sudah ada belum data misalnya kalau sekarang kan sudah marak juga nih razia-razia dari oknum yang tukang parkir liar. Ini sudah ada belum Pak datanya soal ini? Datanya tahun lalu kita melebihi angka sebelum pandemi, 750 juta pergerakan wisataan nusantara dan wisataan mancanegara itu 14,3 juta targetnya di tahun ini. Perhari ini masih on track, tapi narasi-narasi negatif seperti ini yang harus kita segera tindak lanjuti. Jangan sampai ini menjadi narasi liar dan akhirnya berdampak terhadap persepsi berwisata yang tidak aman, tidak nyaman. Ini yang harus kita hindari dan oleh karena itu kami tindak tegas, tidak ada toleransi dan segera on review Indonesia ini kita jaga dari aspek-aspek perilaku yang tidak sesuai dengan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tadi Pak Sandi sempat nyebut soal berharap kalau juru parkir liar ini pun juga masuk ke dalam kelompok sardar wisata. Nah sebetulnya permasalahannya apa sih Pak yang membuat sampai juru parkir liar ini marak begitu kemudian juga mereka belum gitu atau sampai Pak Sandi juga berharap bahwa mereka masuk ke dalam pokok darwis ini? Ada gula, ada semut. Mereka melihat bahwa ada peluang, mereka mencari uang, tapi itu yang tidak berkelanjutan. Karena begitu mereka melakukan praktik seperti itu, cepat sekali. Satu dua minggu orang sudah tidak datang ke sana lagi. Dan ini membuat pariwisata itu tidak memiliki aspek kualitas dan tidak memiliki aspek repeat customer yang berkelanjutan. Nah ini yang kami lihat, sebetulnya mereka hanya mencari nafkah dari pekerjaan tapi tidak memiliki pedoman. Nah akhirnya mereka harus kita berikan pelatihan, kita bantu mereka menjadi bagian dari ekosistem para kraft. Mereka mungkin bisa menjadi tour guide, mereka menjadi bagian daripada penjualan ekonomi kreatif di arah setempat. Sehingga mereka ini bisa bukan hanya meningkatkan dari segi aspek kualitas kunjungan, tapi mereka juga bisa meningkatkan perekonomian dari lingkungan yang ada di sekitar desikasi wisata. Nah Pak Sandi, kalau tadi kan soal pakir liar nih Pak. Nah ini yang juga banyak ditemui kan soal ada gate atau gerbang tiket yang berlapis di beberapa tempat wisata. Nah jadi masyarakat tuh harus bayar lebih dari sekali. Kalau ini Pak apa memang begini atau nantinya dari Kemenparekerf akan menetipkan juga Kak Pak? Ini yang bisa di level pemerintahan desa karena kalau kita lihat kan yang memiliki bersentuhan langsung itu adalah dari kabupaten dan desa. Nah ini kami sudah memberikan arahan, jangan dibuat gate berlapis-lapis karena ini super gak nyaman, super bikin orang ilfil gitu. Mereka harus satukan kalau bisa dalam bentuk digitalisasi makanya aspek penilaian desa wisata itu salah satunya adalah transformasi digitalisasi. Jadi bisa dibayar pakai QR code atau pakai QRIS sehingga akhirnya nanti mereka hanya berhadapan dengan satu gate payment. Dan semuanya digabungkan di satu tempat sehingga akhirnya juga bisa melakukan aspek promosinya. Jadi itu yang sudah kita berikan pelatihan dan praktek gate yang berlapis-lapis itu sangat tidak konsisten dengan semangat kita untuk menjadikan destinasi-destinasi wisata. Ini tren pariwisata healing berbasis ekoturism yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tinggal. Ya berarti... Sekian saya yang menyenangkan, itu yang kita harapkan. Itu harapannya tidak cuma razie oknum, jurupakiliar, tapi juga tadi digitalisasi tarif parkirnya supaya bisa lebih tertata, rapi, dan juga masyarakat tidak ilfil berwisata di dalam negeri. Terima kasih, Menparagraf Sendaga Uno, Pak Sandi. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, terima kasih, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara parkir liar yang bikin wisatawan ilfil masih akan kita ulas di Kompas Bisnis sesaat lagi. Terima kasih.